Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya Crusader Puzzle Hari ini saya akan bermain sudoku dengan judul Renban Whispers yang dibuat oleh Skrava Mada Jadi Renban dan Whispers itu diambil dari judulnya dari ini kali ya Dari nama varian-varian ini sih, ini adalah Renban Renban dan ini adalah German Whispers gitu Dan di puzzle ini juga ada anti-king ya, ada global constraint yaitu anti-king Dan juga ada ratio pairs gitu disini Untuk menyelesaikan angkanya sih Kalau kombinasi German Whispers dan Renban itu Nggak hanya bisa maksimal dua solusi gitu Sorry, seminal minimalnya adalah dua solusi gitu Nggak bakal ada solusi yang unik kalau tanpa menggunakan angka tambahan Atau paturan lain seperti ratio pairs ini gitu Menarik sih Renban dan Whispers itu adalah salah satu kombo favorit saya ya Saya sudah sering juga membuat puzzle-puzzle dengan kombo ini Logikanya menurut saya cukup menarik kombonya Oke, langsung saja kita lihat peraturannya Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah Oke, untuk peraturannya adalah Aturan klasik sudoku berlaku, petak yang berjarak angka raja pada catur tidak boleh berisi angka yang sama Misalkan saja ini angka 1, maka seluruh petak yang berjarak angka raja dari petak ini Tidak bisa memiliki angka 1 lagi, yaitu seluruh petak ini Oke, angka pada garis ungu membentuk satu set angka yang berurutan dan tidak berulang dalam posisi apapun Jadi misalkan Renban dengan panjang 4 seperti ini Misalkan saja yang satu set berurutan itu 3, 4, 5, 6 gitu misalnya Satu set itu satu set yang berurutan Tapi posisinya bisa gimana aja Itu bisa seperti ini misalnya Atau mungkin 2, 3, 4, 5 juga satu set angka yang berurutan dan lain-lain Oke, angka yang bersebelahan pada garis hijau harus memiliki selisih minimal 5 Jadi misalkan ini adalah 3 dan 9 gitu Angka yang bersebelahan pada garis hijau memiliki selisih minimalnya 5 Kemudian angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1 banding 2 gitu Jadi angka-angka disini harus memiliki rasio 1 banding 2 Misalkan adalah 2 dan 4 Dan tidak semua titik diberikan Jadi valid-valid saja ini memiliki rasio 1 banding 2 gitu 2 dan 4 bisa saja disini atau 3 dan 6 bisa saja disini Walaupun tidak ada titik di 2 petang ini Oke, itu adalah peraturannya Mari langsung saja kita restart tamernya Dan mulai bermain puzzlenya Oke, jadi Mulai dari logika Whispers dulu kali ya Jadi kalau di logika German Whispers ini Angka 5 itu nggak mungkin berada pada di German Whispers Karena kalau kita menempatkan angka 5 Angka apa sih yang bisa di sebelah angka 5? Nggak ada dong Karena harus memiliki selisih minimal 5 Maka angkanya harus 10 atau lebih Atau nggak, 0 atau kurang dari 0 Itu kan nggak mungkin Sehingga 5 di box 5 ini harus berada di sini Karena nggak bisa pada Whispers Kemudian Ya, kemudian ada property juga di German Whispers gitu Dimana polaritasnya itu bakal bergantian Misalkan saja ini adalah angka rendah ya 1, 2, 3, 4 Bisa nggak sih kita menempatkan angka rendah juga di Sebelahnya gitu Ini bisa nggak sih setelah angka 1, 2, 3, 4 Angka 1, 2, 3, 4 juga gitu Angka rendah Nggak mungkin dong Karena kita harus memiliki selisih minimal 5 Dan kalau dua-duanya angka rendah Kita nggak bisa menempatkan angka yang selisihnya minimal 5 Sehingga ketika ini 1, 2, 3, 4 Ini bakal 6, 7, 8, 9 Sama lagi logikanya Kalau ini adalah angka tinggi Kita nggak bisa menempatkan angka yang selisihnya minimal 5 Sehingga Logika tersebut Kita bisa menentukan bahwa Dia bakal selalu bergantian gitu polaritasnya Angka rendah Kalau ini misalkan angka rendah ini angka tinggi Angka rendah, angka tinggi dan seterusnya Maka kita bisa melakukan coloring Coloring polaritasnya Wah hari ini saya bener-bener nggak bisa ngomong ya Sepertinya Ya dan Walaupun kita nggak tahu ya Angka yang mana yang angka tinggi dan yang mana yang kerendah Tapi kita bisa melakukan coloringnya gitu Kemudian ada lagi logikanya Kalau misalkan di German Whispers yang berada pada Dalam satu box gitu ya Dalam satu box atau dalam satu baris yang sama Atau dalam satu kolong yang sama Kita bisa tahu nih Kalau itu hanya ada Dua cara gitu Untuk menyelesaikan German Whispers itu Mungkin kita bisa tanya dulu kali ya Dimana angka Posisi yang keempat gitu Angka 4 dan angka 6 Bisa nggak sih angka 4 dan angka 6 Di tengah-tengah Whispers Kalau angka 4 berada di tengah-tengah Whispers Dia di Angka yang mungkin berada Di sebelah angka 4 Hanya angka 9 Karena memiliki selisih minimal 5 Jadi nggak mungkin dong Karena dua-duanya harus 9 Sama juga untuk 6 Angka 6 hanya bisa ditemani oleh angka 1 ya Dan kalau misalkan angka 6 di tengah-tengahnya Dulunya di sini harus angka 1 Itu nggak mungkin Sebenernya bisa aja sih Kayak misalkan di petak ini ya Kalau petak ini 4 Ini bisa aja 9 gitu Tapi kalau berada dalam Box yang sama Atau baris yang sama Itu nggak mungkin Dimana petaknya melihat Dua petak yang berada dalam Baris yang sama Atau kolong yang sama Atau box yang sama lah ya Sehingga 4 dan 6 tidak bisa Di tengah-tengah Whispers ini Maka 4 dan 6 harus di sini Dan karena 4 dan 6 Tadi ditemani oleh angka 1 dan 9 Maka di sebelah sini harus 1 dan 9 Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Dimana angka 3 dan dimana angka 7 Bisa nggak sih angka 3 sekarang di tengah-tengah sini Nggak mungkin dong Karena kalau angka 3 di sini Angka 3 hanya bisa ditemani oleh angka 8 dan 9 Karena 9 sudah dipakai di sini Maka ini tidak bisa 9 lagi Dan dua-duanya menjadi 8 Itu nggak mungkin Sehingga angka 3 tidak bisa di sini dan di sini Harus di 2 petak ini Sama juga logikanya untuk 7 Kalau 7 berada di sini Kita harus menempatkan ini 2 Karena ini tidak bisa 1 lagi Sehingga 7 harus berada di sini Dan menjadi 3-7 pair Dan yang tersisa di box ini adalah 2 dan 8 Sehingga ini menjadi seperti ini Jadi ada dua kemungkinan kan ya Kalau ini angka rendah Ini bakal 4 1, 2, 3, 4 seperti ini Dan kalau ini angka tinggi Ini adalah 6, 7, 8, 9 seperti ini Gitu Oke Manjang ya penjelasannya tadi Antik King kali ya Kita harus menempatkan Antik King Ya Renban ini Renban ini harus memiliki 4 biru deh kayaknya Kalau ini 4 Renban ini pasti nggak bisa memiliki angka 4 lagi ya Karena dia adalah jarak langkah kuda ya 4 adalah jarak langkah kuda dengan semua petak ini Maka ini tidak bisa memiliki angka 4 lagi Eh kok langkah kuda sih? Sorry Langkah raja 4 tidak bisa di sini lagi Sehingga Karena semua angkanya harus berbeda Dan harus memiliki satu set angka Yang berurutan Maka harus 5, 6, 7, 8, 9 Jadi Renban ini Kalau ini 4 Memiliki 4 warna biru Atau angka tinggi Dan angka 5 Kalau ini 6 juga sama Ini bakal menjadi 1, 2, 3, 4, 5 Dan menjadi 4 biru Dan Dan satu angka 5 Karena 5 nggak mungkin di sini dan di sini oleh sudoku Sehingga ini menjadi biru Dan 5 juga nggak mungkin berada pada crop key hitam juga Karena 5 di sini nggak mungkin memiliki rasio 1 banding 2 dengan angka ini Dengan angka apapun sih sebenernya Angka apapun sudoku ya Sehingga ini menjadi biru Maka 5 harus di 2 petak ini Karena kita sudah punya biru di sini Maka kita bisa melakukan Pergantian polaritas lagi Ini menjadi kuning Ini menjadi biru Ini menjadi kuning Dan ini menjadi biru Nice Oh kita punya 4 biru sini ya Jadi di setiap baris dan kolom dan box 3x3 itu kita hanya memiliki 4 biru dan 4 kuning dan 1, 5 Sehingga di kolom ini kita butuh 4 kuning yang tersisa Oh nice Dan ini berada pada whispers Sehingga kita bisa melakukan pergantian koloritasnya Wow Menarik Ini harus memiliki semua angka biru Kalau petak ini harus muncul di sini atau sini Oh ya ya Petak ini Kita sudah punya semua angka Semua petak biru ya di sini ya Ini bakal menjadi semuanya biru Dan kita butuh biru yang 4x6 di sini Eh enggak juga nih Eh iya iya bener Biru 4x6 ini harus muncul di salah satu petak ini dong Karena ini kan bakal menjadi 4 biru yang berbeda dan harus memiliki 4 petak ini Atau yang 1x9, yang 4x6, yang 3x7, dan yang 2x8 Tapi 4x6 tadi kita tahu bahwa dia tidak bisa di tengah-tengah whispers ini ya Atau dua-duanya di sini bakal 1 dan 9 1, double 1 atau double 9 Enggak mungkin Jadi enggak mungkin di sini Dan enggak mungkin di sini oleh sudoku Dan enggak mungkin di sini oleh jarak langkah raja Sehingga petak ini harus muncul di sini Nice Sehingga ini harus 4 dan 6 Dan karena ini 4 dan 6 ini harus ditemani dengan angka 1 atau 9 Oke Dan ya Petak ini juga harus muncul pada renban ini ya Karena renban ini harus memiliki 4 biru yang berbeda Sehingga petak ini tidak bisa di sini oleh angka raja Semuanya di sini adalah angka raja dengan petak ini Jadi enggak mungkin memiliki 4 dan 6 4 atau 6 yang biru Dan 4 atau 6 yang biru di sini tidak bisa di sini Karena satu baris yang sama dengan petak ini Maka harus di sini Nice Sehingga ini 4 atau 6 Dan ini menjadi 109 Oke Petak ini mungkin Petak ini harus muncul di 2 petak ini Bentar Ini masih mungkin memiliki yang kelima enggak sih? Atau harus memiliki yang kelima? Wow Keren-keren logikanya Wah saya suka nih Interaksi dari tadi menarik banget ya Dari tadi Bermain-main dengan German Whispers dan Logika Renban gini Interaksinya cukup menarik sih dari tadi Di sini enggak mungkin Kita tidak memiliki yang kelima gengs Kalau kita tidak memiliki yang kelima Pasti Warnanya tuh bakal selalu sama gitu 4 petak yang tidak bisa memiliki yang kelima Pasti kalau dia tidak memiliki yang kelima Dia antara dia 1, 2, 3, 4 Memiliki warna yang sama semua Biru semua berarti ya Kalau di sini contohnya Atau 6, 7, 8, 9 gitu Biru semua juga gitu Dan kalau ini memiliki warna yang sama semua Menjadi semuanya biru Kita lihat di baris ini Kita memiliki 5 biru Dan itu enggak mungkin Tadi kan kita tahu bahwa Dia hanya memiliki 4 biru pada setiap baris Kolom dan kotor 3x3 Sehingga Pasti harus memiliki angka 5 Di sini Di 3 petak ini Sehingga ini bukan 5 lagi Di box ini Sehingga 5 di Renban ini Harus di sini Nice Dan Karena kita sudah menempatkan 5 di sini 5 tidak bisa di sini oleh sedoku Dan tidak bisa di sini oleh langkah raja Wow Lagi kayaknya sangat-sangat keren Sehingga ini menjadi biru Tadi kita tahu Kita butuh 4 biru di sini Ini kita tahu enggak sih Ini yang bakal menjadi angka apa Kalau ini 4 Ini bisa 2 atau 8 Kalau ini 6 Ini bisa aja 3 Enggak Kurang kuat sih Prokey ini mungkin Prokey Wow Benar enggak sih Wow 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 Wah dari tadi benar-benar Saya kagum banget dengan deduksi-deduksi Jadi Kalau kita lihat crop kini Ternyata Kita bisa menentukan polaritasnya Bakal seperti apa Jerman-Jerman seperti ini Karena kalau kita lihat Bisa enggak sih Ini menjadi angka rendah Biru Ya benar ya Ini pemilihan Angka 4 46 di sini nih Yang sangat Krusial tadi ya Kalau biru adalah angka rendah Kita bisa menempatkan 1 3 Dan 4 di sini Semuanya harus angka rendah ya Yang biru Dan kita tidak bisa menempatkan Krok hitam ini lagi Gak ada kombinasi yang mungkin Bukan 1-2 Bukan 2-4 Bukan 4-8 Dan bukan 3-6 Wow Hebat banget Deduksinya Hebat Saya suka banget Jadi Kita tahu sekarang bahwa Biru adalah Yang angka tinggi Sehingga ini menjadi 9 7 8 6 Ini adalah yang 6 Ini menjadi 1 2 3 4 1 1 Di sini Dan ini adalah 7 8 9 Oh ya kita tahu ini Harus Rasius 1 banding 2 Sehingga ini menjadi 8 Dan ini menjadi 79 Per 79 Per Dan Ini adalah angka rendah Oh ini adalah 7 9 Per 6 6 Dan 8 Tapi ada 7 Di sini Sehingga ini menjadi 9 Dan ini menjadi 7 Ini menjadi 9 Kita butuh 9 Di sini Di biru Sini Ini bukan 6 Dan 9 Berarti adalah 7 Dan 8 Adalah 1 Dan 2 2 3 4 Bukan 3 Di sini ya Kalau ini 3 Ini bakal 6 Gak mungkin Kalau kita punya 9 pada Renban ya Sehingga Ini hanya bisa 9 8 7 6 5 Dan petak ini Tidak bisa 5 6 7 9 Sehingga ini menjadi 8 Dan ini harus Rasius 1 banding 2 Sehingga ini menjadi 4 4 harus ditemani Dengan angka 9 Ini bukan 4 ya Ini juga bukan 1 Kalau ini 3 Ini harus 8 Kita lihat yang lain dulu Ini antara 7 atau 8 Ini 5 Ini bukan 8 lagi Atau 7 Oh gak bisa 7 ya Jangan lupa anti king Jangan lupa anti king 7 mungkin di sini Ini menjadi 7 7 gak mungkin di sini 1 2 3 4 5 6 7 Gak bisa Di sini Maka Kalau dia gak ada Angka 7 Dan Renbannya Dalam panjang 6 Berarti gak mungkin Menggunakan angka 8 Atau 9 Jadi hanya bisa 1 2 3 4 5 6 Ya Tapi 4 Sudah kita tempatkan Maka bukan 4 lagi Ini bukan 1 Dan 2 Ini bukan 1 2 3 Pada baris Oh Kita punya 56 pair Tiba-tiba ya Hucu Oh Ini juga Buka Tapi itu Induksinya lumayan loh 56 pair Di sini Menghilangkan 5 dan 6 Di sini Kalau ini 5 Kita tidak bisa menempatkan 5 pada 2 petak ini Sama juga untuk 6 Maka ini bukan 5 dan 6 lagi Petak ini juga gak sih Ini 56 Berbeda 56 pair Di sini Kan pada Landband ya Kalau ini 5 Kita gak bisa menempatkan 5 pada landband ini Mungkin Sama juga untuk 6 5 Anti king Dengan petak ini Ini bukan 5 dan 6 juga Oke Oh ada anti king di sini ya 1 Membuat ini menjadi 2 Ini bukan 2 lagi Oke 2 di kolom ini Kita tempatkan di sini Sehingga ini menjadi 34 pair Dan ini menjadi 56 pair juga ya Oke Dan ada 56 pair Di landband ini Sehingga ini bukan 5 dan 6 lagi Guys Oke ini adalah Naked single Tidak bisa Yang tersisa di box ini Adalah 178 Dan petak ini Bukan 1 dan 7 Sehingga ini menjadi 8 Ada 7 di sini Membuat ini menjadi 8 Kita butuh 2, 3, 4, 7 2 petak ini bukan 7 Karena anti king dengan 2 petak ini Ini bukan 2 Box ini mungkin 1, 2, 3, 7 Petak ini Mungkin 1 dan 7 Maka hanya bisa 2 dan 3 Dan kita punya 2, 3 pair Sehingga membuat ini menjadi 1 Ini 3 Ini 2 Nice Ini menjadi 1 Tidak bisa 2, 3 lagi Kita butuh 4, 7, 9 Ini naked single juga Tidak bisa 4, 9 4, 9 pair di sini 1 di box ini Kita bisa tempatkan Kita butuh 7 dan 8 Di sini Oh ini ada Renband nih Belum saya lihat 5 dan 6 Bentar dulu deh Kita lihat kolom ini dulu Ini adalah 3, 4 pair Maka ini bukan 3 lagi Kalau ini 3 Kita tidak bisa menempatkan 3 di box ini Ini menjadi 2 Ini menjadi 3 dan 2 Ini menjadi 5 ya Di box ini kita butuh Angka 5 1 di sini Melihat ke samping Ini bukan 2 lagi Ini bukan 2 Box ini kali ya Tidak Antikin aja 3 Melihat ke sini 4 dan 3 Ini bukan 3 juga Lagi ini 5, 6, 7, 8 Oke Kita butuh 5, 6, 7, 8 Ini bukan 7 dan 8 Sehingga menjadi 5, 6 Dan kita mempunyai 5, 6 pair Sehingga Baris ini butuh 7 dan 8 Yang tersisa Oke mungkin kita lihat Trend bandnya sekarang Bisa gak sih Gak ada angka 4 Kalau gak ada Kalau gak ada angka 4 Kita butuh Kalau gak ada angka 4 Hanya bisa 5, 6, 7, 8 Mungkin karena 8nya gak bisa disini Oleh angka kuda Dan 8nya gak bisa disini Sehingga Kita butuh angka 4 Dan 4 itu tidak bisa dibari sini Maka harus disini 4, 5, 6 Jadi antara 3, 4, 5, 6 Atau 4, 5, 6, 7 Jadi ini antara 3 atau 7 Tapi tidak bisa 7 Oke Sehingga ini menjadi 3 4 membuat ini menjadi 7 3, 2 3 menit ke samping Kita butuh 1, 2, 8, 6 Ini bukan 1 dan Oh 2 bisa kita tempatkan ya 2 Kita bisa disini Ini bukan 1, 6 Sehingga ini menjadi 8 7, 8 Ini menjadi 3 disini Kita butuh 5 dan 6 Kita butuh 1 4 dan 9 Oh ada anti king ya Jangan lupa anti king Emang kadang-kadang tuh Bisa mudah banget untuk melupa Global constraint ya Harus selalu diingat Global constraint tuh Kita butuh 9 di kolom ini Ini adalah 2 dan 7 Eh bukan 2 dan 3 Ya ada 2 disini Em Mana lagi deh 1 Di box ini Kita bisa tempatkan Tidak bisa anti king Dan melihat ke atas Apa lagi ya 8 8 di box ini Bisa kita tempatkan 4 Ibaris ini Kamu kini disini Karena berjarak langkah kuda Dengan 2 ketak ini Langkah kuda lagi Langkah raja Sehingga ini menjadi 4 Ini menjadi 5 6 pair Ini juga 5 dan 6 Sampai ada 5 di atas ya Sehingga yang membuat ini menjadi 6 5 dan 6 5 melihat kesini Kalau yang angkar aja Sehingga kita bisa menelesaikan semuanya disini Oke Disini mungkin hanya sedokur sih Kalau menurut saya Ini menjadi 5 dan 9 5 disini 5 9 9 4 Dan 4 7 7 8 Puzzle selesai Oke itu adalah video solve saya Untuk Renband Whispers Yang dibuat oleh Scrava Mada Wow Azal yang bener-bener Keren banget sih Bener-bener kombinasi yang Menarik kan ya Kalau bisa dilihat tadi Logika dari Renband dan Whispers itu Walaupun dengan Apa ya Peraturan yang Berbeda banget gitu ya Tapi Sangat menarik sih Kalau ketika digabungkan Dan di puzzle ini memang Terlihat gitu Kombinasi yang sangat seru Kalau ketika digabungkan Zaman Whispers dan Renband Dan tadi Antiking juga sangat membantu ya Ketika Melakukan Coloring Coloring geometris gitu Deduksi-deduksi yang geometris Dan Di crop keeper disini Saya Keren banget sih ini deduksinya Kalau ini angka rendah Ini tidak bisa Ada kombinasi lagi Penempatkan Penempatan crop keeper Yang bener-bener Akurat ya Akurat dan Kuat gitu Hebat-hebat Oke Terima kasih Terima kasih sudah menonton video hari ini Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa like Dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya